kebetulan hari ini peserta yang kita undang totalnya kurang lebih 70 ini pertama kali main airsoft gun malam-malam perang antar bea gedung nah sekarang kita akan seri-seri lagi bersama teman-teman di predator airsoft kita mau perang lagi ya bro ini bedanya beda gue pernah yang di ancol yang di mana lagi yang di indor sekarang di outdoor dan kedung ini bagaimana bedanya berada di pusdik lakar Curacas jadi akan ada satu gedung di sebelah sana ada satu gerung di sebelah sana akan ada dua tim besar terus tim A sebelah sini kita terbagi dua tim besar kebetulan hari ini peserta yang kita undang totalnya kurang lebih 70 sudah kita buat sedemikian rupa yaitu misinya adalah jadi ambil bendera nah ini guys ini bendera ini jadi ada bendera ada berapa yang sudah dibuat tapi ada 10 bendera sama 10 bendera 10 bendera putih nah menari 10 bendera berapa sama bendera berapa putih jadi siapa tim yang lebih dulu numpulin kalau bendera tim sini harus ngambil bendera merah tim yang sini harus ngambil bendera putih jadi kalau salah satu tim kalau sudah ambil 10 bendera dia menang pasti nanti kita kasih waktu nanti kita main sekitar 1 jam atau 1.5 jam nanti orang mungkin bisa punya nyawa dua gitu oh nah guys itu raturannya adalah jadi punya nyawa dua kali kalau tidak ketembak sekali harus balik dulu ke base cari komandannya untuk dihidupin kembali kemudian main lagi deh oh dihidupin kembali-kembali ya oke nanti balik lagi komandan terang oke kalau sudah mati balik out oke jadi siapapun yang dapat lebih banyak oke pemenangnya kalau fair play kalau sponsor kita fun, sport, dan legal oke itu ya itu penting jadi guys kita lihat tapi gue gak tau di tim mana ini kalau kita akan berbegin kita akan beritim selesai kayak gitu nah kasih bocoran dong gue ini ada tempat-tempat buat menusuknya ada ben pasti kan gue kocorin dan bisikin oh oh ada jalur juga buat nyerang lawan bahasanya ada flanking ya jadi kita bisa muter dong kita kata-kata oh bisa muter nah jadi ada-ada tempatnya bisa kita puterin untuk bisa nyampe ke base musuh atau base lawan dan semua pemain udah tau wilayahnya ya iya kita udah gak tau sih ya oke jadi seru aja gini jadi seru aja gini ya jadi kita akan mulai nanti kita akan briefing semuanya kumpul kumpul dan langsung ke bagian dekat kita lihat gue menang apa kalah terus di komen menurut gue menang apa kalah pantai gitu oke guys sekarang kita mau lihat unit yang akan gue mainnya ini bro mantap ini jenis apa ini m4 ini apa m4 yang itu ini sama m4 juga oh m4 juga bedanya apa ini sama itu ini bedanya dia segininya panjang ini panjang ini panjang lebih enak ini lebih enak ini lebih enak ini jika ini lebih enak ya iya oke guys ini gue udah di apa udah di upgrade udah kenceng udah mantap udah mantap oke guys gue akan pegang ini biar lebih jauh karena ini udah di upgrade semuanya ya iya tapi masih standar standar buat main masih aman masih aman tapi udah upgrade ya oke jadi nanti kita akan perang dari biosisi ya sini sama sini sini sama sini oke kemarin ini udah gimana seru banget seru gimana pengalaman itu enak ada solokan-solokan bisa kita masuk di situ untuk merugut bendera jadi apa musuh itu gak tau kalau kita udah masuk base mereka sendiri oh jadi ada ada titik buat nyusupnya ada titik nyusupnya gimana yang di sebelah situ yang sudah sini yang lorong tapi sampai sini lorongnya oh berarti dia bisa juga lewat situ dong bisa kita bisa ketemu di tengah gak kita bisa ketemu sampai sini nih kemarin saya sampai sini nih oh kamu tadi kemarin tim sana tapi bisa nanti dapet bendera dapet bendera kami tujuh bendera tujuh bendera mereka enam bendera berarti menang tujuh dan sepuluh guys karena beneranya sebenarnya ada sepuluh ya iya ada sepuluh oke itu tim teresini pertama kali main airsoft gun malem-malem perang antar belah gedung dan untuk penanti bendera di tengah situ ya siapa yang menang yang dapet sepuluh bendera let's go thank you lagi 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 dipasang baterai guys pasang baterai juga biar bantet ini bukan siseng kira tapi siseng tarik iya berapa kali tarik kalau udah rasa aku kan serat udah gak usah ini berarti gak bisa iya oke guys sekarang gue mau pakaian ini perangkapannya perangkapannya aku tuh tembak tembak anak gue pakai gini sebelumnya untuk regulasinya full face ya ya ada yang tembak kacamata ya full face tau ya full face full face artinya melindungi mata dan muka notali oke saling mengingatkan oh ada tim rebunya oke terus mungkin temen-temen sudah dapat japerian keputusan mutlak ada di marshal marshal yaitu saya nanti sama stefanul kami pakai ini baju oran ya saya yang tukang martin itu nah jadi kamu jangan tembak terus kebetulan malam ini ada ketatanan temen kita temen kita temen kita sahabat kita Bro Denny Cagur oke perlu saya ingatkan juga temen-temen ada imbauan dari maaf saya mewakili temen-temen dari komunitas airsoft saya sendiri bahkan juga dari kepolisian itu Pada Metro kemarin saya sudah menghadap ini juga salah satu bentuk sosialisasi kita maaf bagi temen-temen yang memang mungkin belum terregister diregistrasi ke clubnya masing-masing lebih safety segala macam dilengkapi dengan mungkin KTA nya lebih ini lah maksudnya kalau tidak apa-apa kita saling jaga lebih gampang jadi kita hindari yang namanya ya mungkin penyalahgunaan ya penyalahgunaan teroris dan segala macam dunia kita coba bangunan kita bareng ini coba aja oke guys barusan tembagian tim sekarang kita menuju ke base ini tim kita nih ini nih 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 hehehe ada strategi apa buat menyerang ke sana nah strateginya pantang mundur pantang mundur hehehe pokoknya kita harus sampai geliara-gelara ya oke beskong tim bravo tim bravo ready ready bravo ready terima kasih ooh yuk wah biasa hurrah hormat hurrah 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 guys mereka banyak numpuk di deket truk sebelah sana kita coba ngambil mereka dari sisi sebelah sini tadi disana teman-teman kita didapat bendera udah ketiga kita mau ke depan mereka mulai dekat gue cek guys ya bayangin para pahlawan dulu kalau perang kita kita ke tengah di sini hai bro siap tes teman kita bersama kena sekarang di back to base dulu disentuh 20 detik gue main lagi tadi gue melihat di depan juga ke belakang truk banyak gue melihat garang-garang mau ke depan habis-habis kita majuin deh kita majuin deh bagasen gue habis gue jadi tadi lewat garang-garang gue lewat garang-garang maju gue mau tembak tanya temen gue terus sudah di depan gue ngeduduk-duduk lumayan untuk ngejagain gue masih banyak gue mau ngeduduk ada empat nah cuman masalahnya di pertengahan magazine gue habis sekarang kita mau maju resiko dan berjebelin ayah main-main masih mau gue main Okay, bonus room. Oh, go! Buka dulu, okay, go! Oh, go! Buka dulu, okay, go! Tunggu! 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 Aku tertembak, bro. Empinang! Empat! 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 satu-satunya permainan lima bendera didapatkan oleh tapi pemainnya sportif udah bisa beberapa kali abis balik lagi hai 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 seru banget pengalaman baru lagi thank you bro mantap jangan kapok-kapok siap kalau gobre hahaha selanjutnya tegak ya mantap bro serius 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 abadabong